Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 20 Juli 2022, berjudul Aku mengingat namamu pada malam hari. Ayat intinya terdapat di dalam Masmur 119 ayat 54 dan 55. Ketetapan-ketetapanmu adalah nyanyian Masmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam, aku ingat kepada namamu ya Tuhan, aku hendak berpegang pada Tauratmu. Pena inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul Renungan kita pagi ini, Aku mengingat namamu pada malam hari, dikarenakan dia akan memanggil, aku akan menjawab, supaya kita mengalami kasih Allah yang tiada bandingnya itu, dan kemudian dengan penuh keberanian datang menghampiri tahta kasih karunia Allah adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang bisa berkata seperti Daud, Aku mengingat namamu pada malam hari, bila mana ia senantiasa merasakan hadirat Tuhan selalu dekat dengannya, di saat ia sedang mengalami tekanan dan kecemasan. Allah senang bila mana kita mengarahkan wajah senantiasa kepada matahari kebenaran. Ketika kita berada dalam masalah dan tertekan oleh kecemasan, Tuhan ada dekat, dan ia menawarkan untuk menyerahkan semua permasalahan kita kepadanya, karena ia peduli kepada kita. Kedua, seseorang bisa berkata seperti Daud, Aku mengingat namamu pada malam hari, bila mana ia senantiasa menyadari dan mengakui Tuhan, sebagai sumber agung yang selalu peduli, penuh kasih, maha baik, dan memberikan hal terbaik kepadanya. Tuhan Yesus sangat dekat bagi mereka yang menghargai karunianya yang berharga, menyusuri kembali segala hal baik yang mereka terima dari Allah yang peduli, penuh kasih, dan amat baik, dan mengakui dia sebagai sumber agung segala kenyamanan dan penghiburan, sumber kasih karunia yang tiada habisnya. Ketiga, seseorang bisa berkata seperti Daud, Aku mengingat namamu pada malam hari, bila mana ia memiliki kebenaran Kristus, dan senantiasa bersyukur atas berkat, kepedulian, dan penjagaan Allah baginya yang memberikan damai sejahtera di hatinya. Kebenaran Kristus yang tak pernah gagal dan tak pernah habisnya, menjadi kebenaran kita oleh iman. Biarlah berkat segar setiap hari membangkitkan puji-pujian di dalam hati kita sebagai bukti kepeduliannya yang penuh kasih. Ketika engkau membuka mata di pagi hari, bersyukurlah kepada Allah karena telah menjagamu sepanjang malam. Bersyukurlah kepadanya karena damai sejahteranya di dalam hatimu. Pagi, siang, dan malam, biarlah rasa syukur sebagai parfum wangi naik ke surga. Keempat, seseorang bisa berkata seperti Daud, Aku mengingat namamu pada malam hari, bila mana ia telah merasakan kasih dan kemurahan Allah dengan menyerahkan segala persoalannya, besar dan kecil, kepada Allah. Kasih dan kemurahan Allah bagi umat yang jatuh tidak berhenti mengalir, tidak juga menyimpang arah dari bumi. Memang benar bahwa kekecewaan akan tiba, diharapkan akan datang kesengsaraan, namun kita harus menyerahkan segalanya, besar dan kecil, kepada Allah. Ia tidak menjadi kebingungan oleh banyaknya kesedihan kita, tidak juga kewalahan oleh berat beban kita. Demikianlah rendungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.